Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Selamat datang kembali di 76 Rider Setelah penantian panjang akhirnya hadir kembali Siap memberikan aksi menegangkan serta cerita yang berbeda dari kehidupan mereka sebagai 76 Rider Inilah cerita 76 Rider 2019 Setelah penantian panjang tidak cukup Terima kasih sudah menonton! Aga Riansyah sebagai kroset terbaik tanah air Senang sekali menunjukkan skill freestyle-nya ketika berlaga dalam balapan Di luar balapan, Aga juga mengasah skill-nya untuk menguasai beberapa trik baru dalam freestyle motorkross Untuk biasanya sebelum melakukan freestyle, khususnya freestyle di dunia motocross atau yang sering kita sebut dengan FM8 Kita mempersiapkan mulai dari segi motor dulu Kita setting motor khusus untuk freestyle Jadi kita ganti handlebar-nya atau steer-nya kita ganti yang lebih tinggi Yang kedua kita ubah untuk jog-nya Biasanya kita kalau freestyle menggunakan jog yang setipis mungkin Karena kita butuh ruang agar kaki kita bisa moving ke kiri ke kanan Kita juga perlu setting suspensi Jadi karena kita di dunia freestyle ini kita melakukan lompatan yang tinggi Jadi kita harus setting suspensi yang keras Karena kita akan turun di landing yang lumayan cukup tinggi Jadi kita butuh landing yang meredam dengan cara setting suspensi yang agak keras Yang penting untuk diri sendiri adalah Kita memastikan bahwa kita sudah menguasai jumpingan freestyle tersebut Handicap freestyle yang akan kita pakai untuk latihan freestyle Jadi kita harus punya feel yang nyaman dengan handicap itu Kalau kita nggak punya feel yang nyaman Kita susah juga buat melakukan freestyle Karena kunci freestyle adalah ketenangan dan konsentrasi yang tinggi Selain seru dan punya tantangan berbeda Nggak banyak lho rider motocross yang konsisten Untuk jadi seorang freestyle motocross di Indonesia Maka dari itu agak tertarik untuk mana kuningnya Untuk saya tiba-tiba terjun di dunia freestyle ini sebenarnya tanpa disadari ya Saya waktu itu sekitar tahun 2013 atau 2012 akhir Itu waktu itu sering saya keluar event di motocross Karena basicnya saya adalah pembalap motocross Dengan saya melakukan trik lepas tangan atau whip itu biasanya penonton antusias banget Jadi ketika saya melakukan atraksi itu feedback penonton antusiasnya cukup seru banget Dan wah ini kayaknya asik juga ini Jadi setiap event akhirnya saya selalu memberikan tontonan seperti itu Yang membuat saya seneng banget melakukan freestyle adalah Yang pertama adalah ini pengainan baru ya Karena sebelumnya kita berkompetisi di dunia racing Balap, kompetisi, enduro, adventure Untuk saat ini saya sendiri sebenarnya sudah mulai fokus ke dunia freestyle ya Karena saya sudah mengurangi balap di kejuaran-kejuaran motocross Tapi saya masih terjun di trail game road Dan kedepannya saya ingin freestyle ini lebih keluar lah Lebih terangkat Yang pertama tour Seperti tour kita lebih ke show aja untuk event-event freestyle Yang kedua Kalau antusias teman-teman atau Apa ya, kandidat Anak-anak muda, pembalap muda yang mau terjun di freestyle Mungkin kita akan konsepnya juga akan menggelar kejuaraan freestyle itu sendiri Jangka panjangnya sih Saya ingin membuat sekolah freestyle ini ada di Indonesia Karena sampai saat ini juga gak ada sekolah freestyle di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Akankah agak berhasil belajar trik baru tersebut menggunakan Biamex? Terima kasih.